hai oke saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys balik lagi di channelnya jadi pada video kali ini kita bakal membahas bang bagaimana sih cara buat akun baru game Mobile Legends tanpa mereset HP ataupun tanpa download data ulang yang dimana disini kawan-kawan itu bosan ya main di tier atas so pasti itu perlostra guys yang dimana juga lawannya itu keras-keras kesihakannya kita ketemukan kadang penjoki pro player ataupun orang-orang yang udah berpengalaman jauh di game Mobile Legends nah jadi sih kawan-kawan ingin membantai-bantai di tier laut jadi disini kawan-kawan bisa buat akun bebas berapapun di satu HP kau tidak perlu riset HP ataupun tidak perlu download data ulang bagaimana jika kawan-kawan data ulang itu kan lama banget guys yang itu sangat-sangat tidak worth it jika ditunggu nah semuanya semuanya ke videonya langkah banknya diklik dulu tombol subscribe nya like nya dan jangan lupa juga di-share jika video ini bermanfaat yang dimana kita langsung aja ke ya ke pembahasannya guys ya misalnya kawan-kawan main di tier atas so pasti lawannya berat dan kawan-kawan juga ingin membantai-bantai di tier laut ya kawan-kawan dan winstrak biar bisa kawan-kawan buat status di wa gengis ya oke jadi disini kawan-kawan bisa buat akun banyak berapapun bebas mau 10 akun 20 akun 30 akun dengan satu HP aja jadi caranya cukup simple so pasti misalnya kawan-kawan udah download full data nanti kita backup datanya biar kawan-kawan tidak perlu download data ulang jadi perhatikan video ini dari waktu terakhir biar caranya berhasil guys Oke kita langsung aja ke caranya ya di sini kita keluarkan dulu aja aplikasi game obligionnya Oke saya bentar kita kita ini biar bisa landscape kita keluarkan dulu aja aplikasi game obligionnya dan naik di sini kita ada dua opsi ataupun dua cara guys ya cara pertama itu menggunakan aplikasi yang nama zat archiver untuk aplikasi ini kawan-kawan bisa download aja di Google Playstore dan yang kedua disini kawan-kawan bisa gunakan aplikasi file manager file manager ini biasanya terdapat pada bawaan HP kalian masing-masing jadi untuk kecara dua ini ini karena bangkok caranya ada dua nah karena disini ada yang tidak support untuk aplikasi zat archiver dan disini juga ada yang support aplikasi file manager jadi disini kita bukaan dua opsi cara biar kawan-kawan mudah dan tidak ya tidak ribet guys ya oke kita langsung aja ke cara pertama oke tampilan awal aplikasi zat archiver paskan seperti ini jadi next kawan-kawan bisa ke Android terlebih dahulu kita next kita ke data dan disini kita bakal membackup data email kita biar tidak download data ulang cari membacaan.com mobile-agents yang ada logo emailnya jadi disini kawan-kawan ubah nama dan disini kawan-kawan tambahkan angka dibelakang 123 itu bebas terserah kalian jika sudah kita oke kan aja nah jadi ini untuk pengguna zat archiver next kita disini ke pengguna file manager jadi disini jika sudah masuk ke file manager bawaan HP kalian pastikan disini tablet seperti ini akan bisa ke opsi yang kanan ini guys jika sudah kawan-kawan masuk ke Android kawan-kawan ke data dan disini kita scroll lagi ke bawah cari bacaan.com mobile-agents nah jadi disini kawan-kawan tambahkan aja angka dibelakangnya nih ini kan udah kita tambahkan tadi ini guys ini kawan-kawan klik aja lainnya dan ganti nama disini kawan-kawan tambahkan aja angka dibelakangnya bebas mau berapa dan jika sudah disini kita langsung aja masuk ke pengaturan HP caranya lebih paling mudah kita bar ke bawah aja yang ke bagian atas HP di sini kita masuk ke setelan atau setting atau pengaturannya sini next kawan-kawan buka aplikasi dan kelola aplikasi jadi langkah pertama itu cukup simple dan cukup mudah kawan-kawan cari aplikasi mobile-agents dulu dan jika sudah muncul mobile-agents disini kita klik aja dan kita pilih penyimpanan dan kita hapus data hapus semua data dan jika sudah hapus semua data lanjut lagi ke pencarian aplikasi tadi ya nah disini kita cari aja layanan Google Play nah jika sudah muncul layanan Google Play kawan-kawan masuk ke penyimpanan lagi dan kawan-kawan hapus kelola ruang dan hapus semua data oke dan jika sudah nanti jadi otomatis dia bakal selesai nah oke jika sudah langkah selanjutnya kawan-kawan bisa masuk ke aplikasi zat archiver ataupun aplikasi file manager lagi guys oke ini ya kita misalnya tadi menggunakan zat archiver kita masuk Android kita masuk ke data dan disini kita scroll kebawah cari bacaan.com mobile-agents ada logo emangnya nah misalnya kan kawan-kawan tadi nampakkan angka 1 wongan hapus aja sampai Legends sampai S ya misalnya kawan-kawan ada 1,2,3 disini kawan hapus angka di belakangnya dan jika sudah kawan-kawan klik aja oke dan angka selanjutnya ini untuk pengguna file manager jadi disini kawan-kawan yang kanan tadi dan kita bisa seperti tadi in Android kita ke data dan kita scroll kebawah cari bacaan.com mobile-agents yang ada logo emangnya ya nah ini nah misalnya tadi kawan-kawan nambahkan angka di belakangnya misalnya tadi kawan-kawan nambahkan 1,2,3 kawan hapus sampai terakhir S ya sudah di oke-kan aja dan next disini kawan-kawan bisa login ke aplikasi game mobile-agentsnya ini caranya udah berhasil guys jadi bisa dibilang caranya cukup mudah cukup simple guys jadi kawan-kawan bisa membuat banyak akun dengan satu HP dan tanpa riset dalam pabrik HP kalian nah jadi sini kita telah login jika kawan-kawan ikuti cara di video ini kawan-kawan tidak bakal download data ulang guys karena disini kita ada cara untuk mempickup dan mengembalikannya lagi oke disini kita udah login ke aplikasi game mobile-agentsnya dan kita tunggu nanti bakal muncul boom langsung bisa buat akun baru oke jadi caranya berhasil kawan-kawan bisa bermain ML dengan enak di akun laut oke jadi caranya seperti itu see you next video bye bye oke nah saya masukin oke okay oke 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 oke